. Kasus mirip yang menimpa SMA Negeri 21 Bandung terjadi di Mandrasah Aliyah Negeri, Man, satu kota Bekasi. Sebanyak 288 siswa Man satu kota Bekasi gagal melaksanakan study tour ke Yogyakarta, hal itu terjadi karena event organizer, I.O. yang dipercaya pihak sekolah tak bekerja dengan baik meski biaya sesuai kesepakatan telah dibayar, siswa dijadwalkan berangkat study tour pada Kamis, 8 Juni 2023. Namun hingga Kamis malam, 8 bus transportasi yang dijanjikan I.O. hanya 4 unit yang datang. Sehingga, diputuskan semua siswa yang sudah siap berangkat gagal pergi. Kuasa hukuman satu kota Bekasi, Samsudin, mengatakan, mulanya ada 5 orang pihak I.O. yang memberikan penawaran kepada pihak sekolah. Salah satu I.O. yang berhasil dipilih yaitu Jogja Holiday Center. Menurut Samsudin, I.O. itu dipilih karena memiliki penawaran yang cukup menarik. I.O. itu menawarkan Hotel Bintang 4 untuk tempat menginap, wisata Lafatur, Tubing Klaten, Malioboro, hingga kunjungan ke kampus UGM. Seiring berjalannya waktu, pihak I.O. membatalkan kesepakatan secara sepihak pada 28 Mei 2023. Pihak sekolah pun akhirnya melakukan pemanggilan I.O. untuk dilakukan musyawarah terkait pembatalan tersebut. Akhirnya disepakati I.O. minta waktu sampai 8 Juni 2023, bahkan mereka meyakinkan pasti berangkat. Seluruh persiapan akan dipersiapkan dari 28 Mei hingga 8 Juni, tapi ternyata tanggal 8, Juni, juga ingkar janji lagi. Demikian Samsudin mengungkapkan di Man 1 Kota Bekasi, Jumat, 9 Juni 2023, pihak sekolah diwakili kuasa hukum menyatakan cukup prihatin atas sikap I.O. yang dianggap tidak jelas itu, padahal pada 8 Juni 2023, para siswa sudah datang ke sekolah untuk melakukan perjalanan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 20 WIB, hanya 4 bus yang datang dari 8 bus yang dijanjikan pihak I.O., artinya I.O. ini dianggap wanprestasi. Bagaimanapun I.O. ini melakukan penipuan, kata Samsudin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!